Terima kasih. Kamu harus hati-hati sama Raffi ya. Kamu harus ingat. Bagaimanapun Raffi itu punya masa lalu yang tidak baik. Masa aku udah fikirin semuanya? Aku minta maaf sama kamu. Tapi kayaknya kita gak akan pernah bisa bersama. Kenapa kamu tiba-tiba berubah seperti ini? Kemarin bukannya gak ada masalah. Ya, aku cuma ngerasa kalau kita menikah nanti atau kita bersama, yang ada di antara kita pasti ada yang terluka. Udah lah mas, ini yang perlu kita bicara ening. Kita kan bisa ngomongin ini baik-baik. Mas udahlah apa lagi sih yang mau diomongin ha? Duduk, ayo. Kamu kenapa? Kenapa kamu tiba-tiba seperti ini? Aku mau tanya satu hal sama kamu, tapi aku minta kamu jujur. Kamu nikahin Mbak Dinda cuma karena harta, kan? Aku menikah sama Dinda. Waktu itu kami sama-sama masih muda. Dan iya, kami hidup dari tabungannya Dinda. Terus setelah kamu berhasil mengeruk semua hartanya Mbak Dinda, kamu cerai sama dia. Kamu ninggalin dia gitu. Aku bercerai sama Dinda. Bukan karena harta. Karena aku sudah berhenti mencintai Dinda. Mas. Hmm? Tadi mau ngomong apa? Oh iya. Kamu yakin kita mau bulan wadu? Itu dia sih, Mas. Yang aku pikirin, Mas. Kayaknya berat banget deh kalau misalnya aku harus ninggalin Papa. Kondisi kesehatannya Papa kan masih belum terlalu baik. Gimana kalau kita tunda aja bulan wadu kita, Mas? Ya udah, kalau aku nggak apa-apa. Kalau kalian harus ditunda. Kesian juga sama Papa sama Ceri. Ya udah. Begitu aja alasan kamu. Pak Dina, kamu tau nggak? Dan aku yang lebih bodoh kalau aku percaya sama Papa. Bulan. Bulan. Denger dulu penjelasan aku. Apa lagi sih, Mas? Denger dulu penjelasan aku. Kenapa sih kamu mau marah kayak begini? Ya karena kamu bohong. Aku udah jawab semua pertanyaan kamu dengan jujur. Jujur. Aku nggak yakin kamu jujur. Bulan. Kamu nggak lihat kalau sekarang aku udah berubah. Aku berubah sejak kenal sama kamu. Segampang itu buat aku percaya sama kamu. Kamu nikah sama Mbak Dinda. Terus kamu udah dapetin apa yang kamu mau. Terus segampang itu kamu ninggalin dia. Kamu cerai sama dia. Terus kalau sama aku gimana, ha? Bulan. Aku nggak akan pernah meninggalkan kamu. Karena aku cinta sama kamu. Aduh, dimana ya, Mas Farel, ya? Aku akan tunjukkan sama kamu kalau aku bisa menjadi suami yang baik. Mas, aku mohon. Kamu ngerti dong ini apa-apaan sih kayak gini, ya? Itu ngapain bulan lagi bersama-sama Raffi? Aku mesti ngomong apa lagi supaya kamu yakin. Mas, apa sih, Mas? Ya, biarin aja lah, Mas. Itu kan urusannya ulam. Ngapain kita ikut campur sih? Aku lagi. Mas, kamu mau ngapain? Aku nggak mau loh, Mas. Mas. Mas Farel? Mas. Hai, Suci. Di mana, Mas Farel? Kenapa cari Farel? Harusnya kamu cari aku dong. Eh, nggak usah takut. Tenang aja. Aku nggak akan nyakitin kamu, sayang. Ya? Eh, Suci. Suci, Suci, tenang. Aku nggak akan nyakitin kamu. Kamu nggak usah takut, ya, sayang. Di mana, Mas Farel? Kamu apa? Kamu tahu? Sekarang aku cuma mau kamu. Kamu jadi istri aku, ya, sayang. Aku cinta banget sama kamu, sayang. Kamu udah gila. Eh. Suci, tenang. Kamu nggak usah takut dong. Mulan. Kenapa kamu nggak misahin mereka? Malah kamu diem aja sih. Ya, udah berin aja mereka berantem. Mulan. Mas Bayu itu kesini mau nolongin kamu, ngelindungin kamu. Nolongin aku dari apa? Hah? Terus Mas Bayu ngapain tiba-tiba datang kesini? Hah? Ngurusin urusan aku. Mas, Mas. Kamu ngapain? Mulan. Kamu tuh gimana sih? Aku udah ditolongin sama Mas Bayu malah kayak gini. Nolongin aku dari apa, hah? Dari Mas Rafi. Aku nggak ada apa-apa sama Mas Rafi. Jadi kalian nggak usah kecampur lagi. Mulan. Orang ini dulu ingin mencoba nolongin kakak kamu. Sekarang kamu malah ada hubungan sama orang. Ya itu masa lalu, Mas. Sekarang mas Rafi udah berubah, kok? Aku melakukan ini karena aku udah anggap kamu sebagai adik aku. Mas, kita dulu mungkin memang saudaraan. Saat kamu masih nikah sama Mbak Suci. Tapi sekarang udah enggak kan? Dan aku sama Mas Rafi itu sama-sama suka. Jadi kalian nggak usah aku campur. Sekarang lebih baik kalian pergi dari sini. Sudah, kita pergi aja. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax